Assalamualaikum Bagaimana kabar anak-anak ini semua Semoga semuanya sehat Nah hari ini kita kembali lagi Belajar pendidikan agama Islam Nah kita memasuki pembelajaran yang ke-6 Yang berjudul Ayo Berwudu Nah mari anak-anak kita saksikan videonya Sebelum kita mulai belajar Kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu Nah marilah kita lakukan bersama-sama ya Doa belajarnya Bismillahirrohmanirrohim Rabi zidni ya ilmah War zubni faqmah Ya Allah tambahkanlah daku ilmu Dan kurniakan daku kefahamah Oke anak-anak ini semua Setelah kita berdoa Marilah kita mulai belajar Wudu artinya bersuci dengan air Wudu merupakan syarat sah sholat Dengan berwudu kamu menjadi suci Nah jadi sebelum kita sholat Sebaiknya kita harus suci dari hadas Kecil dan hadas besar Nah diantaranya caranya bagaimana Cara bersuci itu Cara bersuci diantaranya adalah dengan cara berwudu Nah anak-anak ini semua Marilah kita bernyanyi Mari berwudu dengan nanda lagu Potong bebe angsa Oke 1, 2, 3 Marilah berwudu Berwudu bersama Melakukan sholat Sholat berjamaah Berwudu itu Bersih dan suci La, 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 la Oke Mari kita lakukan kembali ya Marilah berwudu, berwudu bersama Melakukan sholat published in the description Bersih dan suci Nah, setelah kita bernyanyi, marilah kita lanjutkan materi berikutnya. Tata cara berwudu, syarat wudu. Syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melakukan ibadah tertentu. Nah, sebelum kita melakukan wudu, marilah kita perhatikan syarat-syarat wudu sebagai berikut. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, mumagis. Mumagis itu adalah orang yang sudah dapat membedakan perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah. Yang ketiga, tidak berhadap sebesar. Yang keempat, menggunakan air suci dan mensucikan. Yang kelima, tidak ada yang menghalangi sampenya air ke kulit. Oke, setelah syarat wudu, marilah kita lihat rukun wudu. Rukun wudu adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan saat berwudu. Nah, segala sesuatu ini tidak boleh ketinggalan ya. Jadi, harus berurut. Harus berurut dari yang pertama sampai dengan yang terakhir. Nah, rukun wudu diantaranya adalah yang pertama, niat. Yang kedua, atau yang B, membasuh muka. Yang C, membasuh kedua tangan sampai dengan siku. Yang D, mengusap kepala. Yang E, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang F, mengerjakan gerakan secara berurutan atau tertib. Nah, mengerjakan gerakan secara berurutan itu artinya, dikerjakan dari niat sampai dengan membasuh kedua kaki sampai mata kaki itu harus berurutan. Tidak boleh dilompat-lompati. Oke, next. Sunnah berwudu atau sunnah wudu. Sunnah wudu adalah hal-hal yang dianjurkan dalam berwudu. Sunnah wudu ini, jika dikerjakan, itu akan mendapatkan pahala. Yang pertama, membaca basmalah pada permulaan wudu. Membaca basmalah pada permulaan wudu. Nah, bacaannya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu ya, nak ya. Yang B, menggosok gigi. Yang C, mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan. Yang D, berkumur dan membersihkan hidung. Yang E, mengusap seluruh kepala dan mengusap kedua telinga. Yang F, mendahulukan anggota wudu yang kanan daripada yang kiri. Yang G, membaca doa selesai wudu. Nah, ini sunnah-sunnah yang boleh dikerjakan untuk anak-anak semua ya. Jadi, kalau dikerjakan di dalam wudu, akan mendapatkan pahala. Oke, next. Hal-hal yang membatalkan wudu diantaranya apa saja sih? Nah, yang pertama atau yang A, itu buang angin. Atau kalian sering menyebutnya dengan kentut. Yang B, buang air kecil. Atau biasa kalian menyebutnya dengan pipis. Nah, yang C, buang air besar. Atau BAB. Selanjutnya, menyentuh kabul atau dubur dengan telapak tangan. Yang E, tidur. Yang F, hilang akal karena mabuk atau gila. Nah, inilah beberapa hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Nah, jika kalian melakukan hal-hal diantara A sampai dengan F, berarti kalian harus berwudu kembali. Oke, next. Nah, ini adalah exercise untuk kalian kerjakan. Jadi, jangan lupa nanti dikerjakan di buku tugasnya masing-masing. Mulai nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nah, nomor 1, wudu menjadi salah satu syarat sahnya. Dua, ketika berwudu kita menggunakan air yang? Yang ketiga, rukun wudu yang pertama adalah. Yang keempat, tuliskan 3 sunah wudu. Yang kelima, atau yang terakhir, tuliskan 4 hal yang membatalkan wudu. Nah, anak-anak ini semua, silakan dikerjakan di bukunya. Dan jangan lupa, kirimkan tugasnya ke Miss. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang harus jelaskan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.